Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa untuk meningkatkan kesejahteraan petani di tengah pandemi COVID-19, Fajar Bora, penggagas petani milenial di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mengelar silaturahmi masal bersama lebih dari 600 orang petani dari berbagai daerah di Polewali Mandar. Sebanyak kurang lebih dari 600 orang petani terdiri dari kelompok tani se Polewali Mandar, hadir dalam silaturahmi masal yang digelar oleh Fajar Bora, selaku penggagas petani milenial pada sedin siang kemarin. Kegiatan silaturahmi ini sendiri digelar di kediaman Fajar Bora, jalan Stadion Kelurahan Madate, Kecamatan Polewali. Sejak pagi hingga siang, ratusan petani dari berbagai pelosok datang dengan mengutamakan protokol kesehatan. Namun ada yang spesial dalam silaturahmi petani milenial ini, hadir toko Sulawesi Barat yang pernah menjabat sebagai gubernur Sulawesi Barat dua periode, yakni Anwar Adnan Saleh. Kedatangan mantan orang nomor satu Sulawesi Barat ini pun disambut Fajar Bora dan ratusan petani. Dalam kesempatannya, Anwar Adnan Saleh memberikan motivasi pada petani agar petani tetap semangat meski masih dalam suasana pandemi COVID-19. Berbagai macam persoalan dibahas dalam silaturahmi ini, diantaranya keluh kesah petani di tengah pandemi COVID-19, mulai dari persoalan hukuk hingga BBM jenisolar yang langkah. Menurut Fajar Bora, saat ini petani harus lebih optimis dan berinovasi dalam mengolah pertanian mereka. Seperti yang dilakukan Fajar Bora yang berhasil mengembangkan tanaman porang lebih dari lima hektar hingga saat ini. Sementara itu, Haji Anwar Adnan Saleh berjanji akan membantu petani di Polewali Mandar dengan cara berkomunikasi bersama Menteri Pertanian RI, Sahrul Yassin Limpo, yang juga merupakan sahabat dari Anwar Adnan Saleh. Pahamu, bahwa memang masalah ini sebesar-besar kita bisa atasi oleh pemerintah, karena sarana-sarana yang ada terbatas, kalau penyampung masalah ini di masalahnya dari tahun ke tahun. Nah, saya sekarang ini, Pak, masyarakat biasa juga, ya. Mereka masih menganggap, saya orang-orang masih beruntung. Saya akan sampai tadi, ada kemungkinan seperti ini. Tadinya kan saya enggak melihat, saya berharap sebanyak ini orang-orang masih beruntung. Ternyata, rawan ini luar biasa, jaringannya luar biasa. Tentang kamu memaksakan orang-orang, orang yang datang sendiri. Itu kan, itu salah satu, apa namanya, cara berkomunikasi yang baik, yang langkah. Diharapkan dengan silaturahmi seperti ini akan memotivasi para petani untuk lebih maju dan modern menuju petani milenial. Diketahui Fajar Bora yang juga ketua Rai Sulbar saat ini memilih untuk menjadi petani milenial, di mana hasil tanaman porang yang dikembangkan berhasil dengan penghasilan ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, Ainius melaporkan.